Saudara Dinas Pendidikan Aceh akan tetap melanjutkan program siswa belajar dari rumah hingga adanya keputusan dari Kementerian Pendidikan terkait kebijakan belajar di sekolah. Walau sempat beredar informasi di tengah masyarakat terkait dimulainya kegiatan belajar mengajar 2 Juni mendatang, Dinas Pendidikan berharap untuk menunggu keputusan Menteri. Terkait informasi siswa akan belajar kembali di sekolah, Dinas Pendidikan Aceh hingga saat ini masih tetap melanjutkan program siswa belajar dari rumah hingga gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 memberikan rekomendasi kembali belajar di sekolah. Hal tersebut sesuai dengan instruksi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Aceh, sempat beredar isu bahwa siswa kembali belajar di sekolah pada 2 Juni mendatang. Hal itu dinyatakan sebagai usulan yang datang dari salah satu lembaga pendidikan. Wali murid diharapkan agar tidak mudah percaya dengan isu yang beredar. Bila sudah ada keputusan, Dinas Pendidikan Aceh akan mengumumkan kepada masyarakat. Bahwa untuk kegiatan pembukaan sekolah itu menunggu. Menunggu dari rekomendasi dari gugus tugas COVID-19. Kendatipun di kementerian dengan skala skema dan skenario sudah siap untuk memulai sekolah. Tapi keputusannya kan tidak bisa sepihak. Tidak bisa dari Kementerian Pendidikan saja, kita di Dinas Pendidikan saja. Ini juga harus kita melihat kondisi faktual. Hal ini dalam kegiatan kesehatan. Bahwa COVID-19 ini kita rujukannya dari rekomendasi gugus tugas itu. Kementerian Pendidikan Republik Indonesia melalui Dinas Pendidikan Aceh sudah memiliki skema dan prosedur untuk kembali membuka sekolah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Agar pencegahan penyebaran virus COVID-19 dapat diatasi sesuai dengan protokol kesehatan yang ada.